Sementara itu terkait dengan harga LPG, Pemirsa, pemerintah memastikan untuk mempertahankan harga LPG subsidi 3 kg pada 1 April. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan harga LPG pada ada kemungkinan tidak akan berubah walaupun harga Sipi Aramco yang menjadi patokan harga LPG mengalami penurunan. Menteri Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Sudirman Said mengatakan meskipun saat ini yang menjadi patokan untuk mengkaji harga LPG yakni harga gas Saudi Aramco tengah mengalami penurunan namun pemerintah ingin memperbaiki selisih antara harga keekonomian dengan subsidi yang selama ini besar sekali. Dirinya menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki margin pengecer dan distributor agar lebih sehat sehingga memutuskan untuk mempertahankan harga saat ini. Karena itu kemungkinan tidak ada penurunan maupun kenaikan harga LPG. Sudirman menyampaikan keputusan soal harga LPG akan diumumkan dalam waktu dekat. Kemungkinan tidak ada penurunan harga LPG, tapi juga tidak ada kenaikan karena sebetulnya menurut nota keuangan akan ada kenaikan Rp1.000. Tapi itu juga tidak kita lakukan, jadi mungkin harga akan stabil dan mudah-mudahan itu bisa kita putuskan dalam waktu.